Masterchef Indonesia Season 10 Segera Untuk di subscribe, like, komen ya semua ke temen-temen kalian Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojaik Pengkolan hanya di RCTI Setiap hari pukul 16.30 Oke Eh Bang Ojak ya Yuli kirain gober Ada apa Bang Ojak? Mau ngomong metis nak Oh yaudah masuk aja sih Kagak bisa disuruh keluar dia Yah gak bisa deh kayaknya Bang Ojak Soalnya Yuli mau kerja Terus Kang Tisnanya lagi jagain Anto Soalnya Anto lagi masuk angin Waduh kok bisa? Hah biasa Kang Tisnanya kan suka gitu Gak kepikiran Anaknya udah jakin ngejek Abis itu pelong-pelong sakit deh Hmm Yaudah masuk aja kalo gitu ya Bang Ojak ya Yuli soalnya mau nungguin gober di depan aja deh Yaudah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Ada apaan Jak? Ini gua mau nanya sama lu Kalo misalnya duit hasil kemarin perlombaan Gua kasih ke Teddy Boleh apa kagak? Astagfirullahaladzim Jak Jak Ay kamu gimana? Kang Teddy kan gak ikutan poli Masa uangnya semuanya dikasih ke Kang Teddy? Iya tapi dia lagi butuh duit kasian Jak Saya juga butuh uang Ya kan lu ada Yuli dari kerja nih Emangnya kamu gak butuh uang Ya kan gua bisa kerja Emangnya Kang tadi gak bisa kerja Gak bisa kan motornya gak ada Astagfirullahaladzim Ya udah kalo kaya gitu mah Saya emang terserah yang lain aja Saya emang ikut aja lah Karang lu sakit? Iya Gara-gara kemarin diajak ngojek Mungkin belum kuat Halo Bang Ojak Ya Gin ada apa? Bang Ojak bisa ngantar bolak balik gak? Bisa aja sih ngantar siapa? Ngantar barang Dari mana kemana? Dari kosan emak ke Waduh Kak waduh Kenapa? Kayaknya Tisna aja nih yang nganterin Kenapa jadi saya tuh ah? Nganterin anak kosan nih Ay kamu gimana? Anto kan lagi sakit Gue yang jagain Ih yang bener Iya udah buruan Alhamdulillah Halo Halo Kang Tisna Emang bisa ngantarnya bolak balik loh? Ya bisa Neng Tapi kalo bolak balik Ongkosnya juga bolak balik Iya tenang aja Lagian kenapa sih Bang Ojak gak mau? Ya mungkin Ojak takut sama emak Ya elah Lagian emak juga gak ada Emaknya lagi pergi? Iya Emak pergi? Katanya iya Eh Bang Ojak aja deh nganterin Bang Ojak jalan sekarang Yaudah deh Astaghfirullahaladzim Jak Jakai kamu gimana? Tadi ngasih rejeki ke saya Sekarang diambil lagi rejekinya Kalo kata bahasa Sunda itu namanya Pabalikletah Ya lu juga yang bikin gue ngambil rejeki lu Eh ku jadi saya Lu pake keceplosan Bilang emak pergi Oh iya iya Kenapa saya gak kepikin? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Mur Mas Mur Apaan? Mas Mur udah sarapan Makin gamut Pas dong Pas apaan? Ini Kita ada nasi udh sisa Mas Mur mau? Gratis Ya belilah Sisa lu jual Sisa lu bagi-bagiin Bang Ini gimana nih Sisa nasi udhuknya Diapain? Kasih orang aja Kasih orang? Kasih orang siapa? Kasman Lah kok dikasihin ke Bang Kasman? Hitung-hitung minta maaf Kan dia sakit gara-gara kita Emangnya iya pak Gara-gara nasi udh kita Makanya kita kasih aja Kalau dia nambah parah Berarti bener Gara-gara nasi udh kita Hei Cak Hei Cak Hei Cak Gimana pun Jadi ketemuannya? Ntar sore Lu ntar sore Ikut gue kan ya? Iya Insya Allah Lu pasti gue temenin Ya Cos Kalau menurut gue secara style lu Lu ntar sore pake jas ya? Pake jas bakal apaan pake jas? Yang dampingin gue biar kayak pengacara gue tuh ya? Apaan sih lu? Orang lu cuma mau taro Ribet bener lu Gak apa-apa Biar untuk meyakinkan Psikologi seseorang Bahwa gue ini orang yang penting gitu loh Ngerti gak lu? Salah ngomong lu Dendol manis dingin Bang Kasman! Bang Kasman! Eh Dah Kenapa ya? Lu udah sembuh Alhamdulillah udah bang Kayaknya sini Saya gara-gara salah makan Kan? Emangnya Bang Kasman makan apa sih? Anu poedah Semalam saya makan nasi goreng Pedas banget Berarti bukan gara-gara nasi uduk saya? Kayaknya sih bukan po Mbak Yuni tuh ya Emang tukang gosip Bisa-bisa hanya dia nyala-nyalahin nasi uduk saya Saya gak nyalahin Tapi rawak itik sampe menang Lah itu kan memang gara-gara saya Ya Hmm Nih coba kalo mau liat nih Kan Sik Nah tuh Tapi kan tetep aja lombanya atas nama RT Ya memang Loh berarti ini pialanya punya se-RT dong? Ya memang Berarti ditaro di rumah bu RT Loh ya enggak dong Lah kok enggak? Lah wong bu RT itu kan gak ikutan lomba Masa pialanya ditaro di rumah bu RT Piye toh Halo Mbak Yuni Harus tanggung jawab Eh tanggung jawab apa? Eh Mbak Yuni kan yang nyebarin gosip Ngejelek-jeleki nasi uduk saya Bilang Bang Kasman tuh sakit perut gara-gara nasi uduk saya Padahal kan bukan Lah kalo bukan berarti bagus toh Yee enak aja bagus-bagus Tanggung jawab Emoh gak mau Lah wong bukan saya kok yang bikin gosip Lah terus siapa? Ya mas Kasmannya sendiri Yeeh nakmen Kata nga Yuni Anu pok Maaf Poedah Emang saya yang salah? Kok leloh? Iya Bang Saya salah ngomong Salah ngomong gimana? Anu Bang Saya bilang ngga mba Yuni Saya sakit belut Gara-gara makin nasi uduk Poedah Sabar dah sabar Iya Po saya minta maap Sini Eh Bang Kasman Gara-gara Bang Kasman ya Nasi uduk saya masih sisa banyak Bantuin jual nih 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 Iya Po iya Saya bantuin Emang? Iya Po Elah gue jadi ketempuan dah Gendol manis dingin nasi uduk Manis itu orang susah banget nyarinya Tahu Mak Ya kan dia suka ngayap dulu kerjaannya Iya Mak Itu Po Ima Po Ima Po Ima Eh Po Ima Po Ima Po Ima Assalamualaikum Waalaikum Ciailah Tentang ngga ada emak Salamnya santai bener Bukannya jawab Malah ngeledek Waalaikumsalam Ini doang mba yang mesti dibawa Engga masih ada lagi Nanti Bang Ojak balik lagi Lagian kenapa harus pindah Ya kan soalnya Ami udah pindah bang Apa urusannya Saya kesepian disini sendiri Males lah Males gimana maksudnya Ya Bang Ojak deh kalo misalkan ketemu emak Malesnya kenapa Malesnya Oh seperti itu Ya itu Koin Sayur Pak Aduh Bu Bu ati hati bu Lu aja Kaga hati hati Nyapain sih pake kabur segala Hmm Mak Ini gara-gara koin Saya jadi repot Jelasin po ke ma Maaf ma Ini jadi sebenernya gimana nih Hah Pasti tau po ngomong Anu mak Iya mak Buat cucu saya diselagam sekolah Mak Cucu saya masuk sekolah TK Ya Allah pok Mau kasih ponenya kok repot Kan dikali bilang sama saya Eh iya tapi mak Oh iya jadi heran dah Kok Mak bisa-bisanya ye Berpikir tuh Oh iya yang butuh duit Belakang ada yang Ami yang ngomong Nah Berarti ini yang Ami yang salah Mak Ntar om beli lanja mana yang Ami nya Mak Ya kagak bisa lah Orangnya udah pindah loh ke Bandung Ini mau numpah ngobrol sama belanja Dia aja belanja nih pak Dia belanja Ada duit deh banyak Saya udah kasih 200 ribu Tanah belanja Belanja bu Ron Ayo bu belanja bu Belanja apaan Bicara kagak Nih cabe nih cabe Kagak kagak jadi beli Ela